Intro Inovasi terus dilakukan di Yamaha Indonesia Setelah dinanti dan bincang kalayak Mereka merilis kutik premium di jajaran maksi Yamaha Yaitu NMAX Turbo 2024 Peluncuran perdana secara global ini berlangsung di Kemayoran, Jakarta Perusahaan sengaja memberi tanda petik di kata turbo Karena memang sebatas istilah untuk menambah power Bukan alat induksi angin bertekanan seperti di dalam mesin mobil Motor datang dengan berbagai sentuhan pembaruan Naik dari segi desain, fitur maupun performa mesin yang syarat terhadap teknologi canggih NMAX Turbo Diklaim tidak hanya memberikan pengalaman berkendara dan rasa percaya diri Di level tertinggi bagi para pengguna Tetapi juga menjadi trendsetter Diharap sanggup membawa standar baru di segmen sekutik premium 150 cm3 tanah air Asal tahu unit dikembangkan dengan konsep evolution Fantech X Prestige X40 NMAX Turbo merupakan sekutik yang menawarkan perpaduan antara nilai-nilai premium dengan teknologi canggih Hal itu terpancar dari tampilan desain dan kelengkapan fitur first class Fantech merujuk ke dalam teknologi terbaru Yamaha Electric Continuously Variable Transmission YECVT Inilah yang memberikan pengalaman berkendara menyenangkan bak sensasi turbo Keunggulan utama yang menjadi daya tarik dari NMAX Turbo adalah penggunaan mesin blue core 155 cm3 VVA generasi terbaru Diklaim telah teruji andal, kuat, dan memiliki torsi merata di setiap putaran mesin Sehingga mampu mendukung berbagai macam kebutuhan mobilitas Lewat racikan anyar di sektor jantung mekanis Ia mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 11,3 KW 15,36 PS di 8.000 RPM Kemudian torsi puncak digapai 14,2 NM dari 6.500 RPM Performa anyjin baru di NMAX Turbo juga turut dioptimalkan dengan adanya teknologi anyar yaitu YECVT Penyaluran ini menggantikan sistem CVT konvensional Terus, sang skutik maksi memiliki fitur riding mode menawarkan dua mode berkendara Yaitu T-Mode Town Chomuting dan juga S-Mode Sport Touring Semua dapat dioperasikan melalui tombol mode di bagian depan stang kemudi kiri T-Mode sendiri cocok digunakan untuk mobilitas harian di dalam kota Karena karakter berkendara lebih halus serta efisien bahan bakar Sedangkan S-Mode cocok digunakan saat perjalanan jarak jauh seperti touring Karena menawarkan akselerasi berkendara non-responsive Berdasarkan hasil pengetesan internal Yamaha dengan menggunakan mode berkendara S NMAX Turbo sanggup berakselerasi lebih cepat untuk menempuh jarak 200 meter Dibandingkan dengan NMAX generasi lama Ada selisih jarak 9,2 meter Selain adanya riding mode dengan menggunakan YECVT NMAX Turbo juga memiliki fitur lain berupa Y-Shift Tombol pengoperasian terletak di bawah setang kemudi kiri Fitur ini mampu memberikan sensasi berkendara berbeda Karena berfungsi membantu pengendara dalam melakukan akselerasi kecepatan secara instan layaknya turbo Perlu Anda ketahui ada 3 tingkatan yakni Low 1, Medium 2, dan High 3 Peranti cocok dioperasikan ketika ingin mendahului kendaraan di depan Melewati tanjakan maupun saat berkendara tandem Tidak hanya saat akselerasi Y-Shift juga dapat digunakan buat melakukan deselerasi kecepatan motor ketika menghadapi jalanan menurun Termasuk saat masuk ke tikungan cornering Agar memberikan pengalaman berkendara terbaik MX Turbo dibekali pengereman dual channel ABS, traction control system, rear sub tank suspension, dan bantu bles bertapak lebar